Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat sore rekan-rekan wartawan Saya dan Pak Mukti diberi amanah oleh 13 terpilih dan sekaligus tadi sudah ditetapkan untuk menjalankan tugas sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Pak Mukti sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027 Kami tadi telah bersidang santai tapi juga serius dari hati ke hati mengenai masa depan Muhammadiyah sebagaimana telah menjadi pembahasan dalam persidangan-persidangan utamar dan kami yang ke-13 ini menemban amanat secara kolektif, kolegial dan tersistem sebagaimana karakter dari kepemimpinan Muhammadiyah Saya selaku Ketua Umum posisinya hanya sejengkal didepankan dan seinci ditinggikan tetapi prinsip kepemimpinan adalah kepemimpinan kolektif, kolegial dan sistem persyarikatan yang kedua kami menjalankan amanat tentu pertama untuk menjalankan program-program Muhammadiyah yang arahnya pada proses transformasi yang lebih dinamis di masa yang akan datang baik menyangkut program umum maupun program-program perbidang yang arahnya pada Muhammadiyah unggul berkermajuan dalam berbagai aspek kehidupan yang kedua kami mengemban tugas untuk mensosialisasikan serta menjadikan pandangan Islam berkemajuan dalam risalah Islam berkemajuan yang sudah ditetapkan untuk terus didialogkan dengan berbagai kalangan di dalam dan luar negeri agar pandangan Islam yang maju dan membawa rahmat bagi semesta alam itu menjadi alam pikiran yang menyebar dan meluas serta terimplementasi semakin baik di persyarikatan Islam yang membawa damai Islam yang menyatukan Islam yang membangun optimisme tetapi juga Islam yang menghadirkan kemajuan hidup seluruh masyarakat bangsa, negara, dan kemanusiaan global yang ketiga kami BP Muhammadiyah juga memiliki mandat untuk terus mendiskusikan dengan berbagai pihak mengenai isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal sesuai dengan porsi dan bidangnya sehingga hasil muktamar ini juga terus kita jadikan masukan-masukan penting bagi berbagai pihak pemerintah, DPR, lembaga-lembaga auxiliary misalkan juga bagi TNI Polri komponen bangsa yang lain bahkan di dunia internasional yang terakhir tentu bahwa kepemimpinan PP Muhammadiyah ini satu mata rantai terstruktur dengan pimpinan wilayah daerah cabang ranting bahkan dengan cabang istimewa di luar negeri maka kepemimpinan kami ke depan itu harus mampu memobilisasi, mendinamisasi seluruh gerak kepemimpinan secara nasional yang insya Allah setelah muktamar ini akan diikuti oleh musawarah wilayah musawarah daerah, musawarah cabang, ranting yang ini kita jadwal sudah sedemikian lupa sehingga dalam tempo sekitar 3 bulan ke depan itu semua permusawaratan sudah selesai dan itu memberi peluang bagi PP Muhammadiyah untuk bersama-sama secara nasional menjalankan program-program yang telah diputuskan oleh muktamar nah tentu kami menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan media yang terus meliput muktamar ini lebih khusus kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia para Menteri Kabinet Indonesia Maju dan lembaga-lembaga negara para pimpinan lembaga negara yang serta para pihak yang kemarin ikut hadir dalam pembukaan muktamar yang luar biasa partisipasi dari warga persyarikatan juga secara khusus kami ucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan lebih khusus lagi pemerintah kota Solo kepada Pak Wali Kota Mas Gibran serta tentu saja Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah menyelenggarakan muktamar ini demikian modern demikian maju dan bagi kami ini sesuatu yang luar biasa tentu manakala ada kekurangan-kekurangan kami juga mohon maaf kepada berbagai pihak juga kepada rekan-rekan media Bila ada sebagian warga kami atau juga panitia dan kami semua kurang bisa melayani dan bersikap sebagaimana mestinya dan mohon dukungannya dan doanya bahwa kami BP Muhammadiyah secara kolektif untuk lima tahun ke depan dapat bergerak, berbuat, dan menjalankan amanah untuk kemajuan umat bangsa dan kemanusiaan semesta dalam ridho, barokah, anugrah, dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu yang bisa kami sampaikan Mas Muti, Munggo, ada cukup jadi maka saya juga secara khusus menyampaikan terima kasih pada Mas Muti yang telah mempersamai kami selama lima tahun dan untuk lima tahun ke depan Insya Allah Muhammadiyah makin maju umat bangsa juga makin berkemajuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami undang nanti untuk penutupan jam 19.30 Insya Allah akan ditutup oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya